Paskah kejadian penganiayaan yang dilakukan kakak kelas terhadap adik kelas di sekolah mendengah umum unggul Kabupaten Pedijaya pada 27 Agustus 2021 lalu, pihak sekolah akhirnya mengambil keputusan dengan mengeluarkan 5 siswa yang diduga sebagai pelaku. Pengambilan sanksi yang dilakukan sebagai efek jera bagi siswa yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan 4 orang siswa mengalami luka lebam dan trauma berat. Pengambilan sanksi tegas dilakukan pihak sekolah sebagai bentuk sanksi bagi siswa yang melakukan penganiayaan terhadap adik kelas mereka. Akibat perbuatan mereka, 4 orang siswa luka lebam dan menimbulkan trauma berat. Pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan persoalan dengan orang tua siswa. Selain itu, pihak sekolah meminta maaf kepada para orang tua dan masyarakat atas kejadian yang telah menimbulkan keresahan tersebut. Kepala sekolah SMU Unggul Pedijaya Nurjanah menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya perdamaian dengan orang tua dan wali murid. Keputusan mengeluarkan 5 siswa yang merupakan pelaku kekerasan merupakan keputusan bersama yang diambil setelah menjalani kesepakatan. Yang pertama sekali saya menjawab bahwa untuk pengobatan daripada korban tersebut, insya Allah kami akan memfasilitasinya. Korban sekarang sudah kembali, sudah normal kembali, cuma satu orang yang masih di rumah, masih dalam perawatan. Sedangkan yang 11 orang itu semuanya sudah kembali sejak 1 September kemarin. Oke, yang pelaku bagaimana? Dititipkan ke sekolah lain? Dititipkan di sekolah lain. Tindakan itu dilakukan agar persoalan tidak berkepanjangan. Selain mengeluarkan 5 pelaku kekerasan, 9 siswa lainnya juga tidak dibenarkan belajar tatap muka dan harus menjalani belajar secara daring hingga proses ini selesai. Bagi siswa korban penganyayaan yang berjumlah 12 orang, kini 11 di antara mereka mulai melaksanakan kegiatan belajar tatap muka kembali seperti biasa. Sedangkan seorang siswa masih dalam tahap penyembuhan akibat peristiwa tersebut. Dari Kabupaten Bidijaya, Jamal Pangwa Aims melaporkan. Dari Kabupaten Bidijaya, Jamal Pangwa Aims melaporkan.